Bapak-bapak, ini ada ibu-ibu juga ya, ibu-ibu, jangan maaf, sholat duhur masjid jendela Sudirman yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan. Ada rasa kebanggaan, saya bisa hadir lagi di sini, sudah lama, sudah hampir satu tahun lebih. Jadi saya dulu, insya Allah waktu dulu itu saya memang pengurus di sini dan masih pengurus di sini. Sudah setahun ini memang saya ada manah lain di Bank Muamalat, sebelumnya saya di Bank Permata Syariah. Alhamdulillah saya merasa saya bangga karena memang terus menerus mesin jendela Sudirman ini terlihat makmur dan saya baru saja dengar dari Pak Bambang juga bahkan kalau hari Jumat sudah tutup. Jalan ya Pak Bambang ya, Alhamdulillah. Nanti ada WTC yang keempat, saya tidak tahu bagaimana kita urusannya itu. Mungkin kita harus tambah dua lantai lagi ke atas, Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan amanah dari pengurus yang saya tidak bisa lagi menolak itu karena sudah diagendakan sangat lama. Saya diminta untuk membawakan mengenai ekonomi syariah, tetapi bukan dari sisi Dewan Pengawas Syariah, bukan dari sisi Ustadz yang mendalami fikir syariah, tapi lebih kepada aspek dari sisi praktisi. Seperti apa sih sebetulnya dan sebagai pribadi juga yang mendakwakan kenapa kita harus berbang syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam urutan bagaimana bank syariah itu didakwakan, sebetulnya ada tiga bagian besar di situ. Yang pertama adalah bagian dari Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah di situ. Dia yang bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi mereka-mereka itulah yang bertanggung jawab dunia akhirat atas kesyariahan dari semua produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Yang kedua adalah perbankan sendiri. Saya di dalamnya sebagai banker syariah, Saya, tugas saya adalah bagaimana merealisasikan fatwa-fatwa yang sudah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Itu bisa disampaikan, bisa dibentuk dalam produk-produk yang akhirnya bisa mensyariahkan kebutuhan dari umat muslim. Khususnya bagaimana mereka mensyariahkan kebutuhan keuangannya. Jadi ada tiga pihak di situ. Jadi di sini ada Dewan Syariah Nasional, Ulama, Ustadz dan sebagainya. Karena mereka ada di sini, walaupun tidak semua Ustadz dan ulama masuk kepada Dewan Syariah Nasional. Karena diperlukan juga pengetahuan tertentu, fikir tertentu. Yang tidak semua Ustadz yang seperti pengetahuan kita, kita kadang-kadang berasumsi bahwa semua Ustadz itu harus mengerti mengenai bagaimana produk-produk syariah. Tidak seperti itu. Karena mereka juga banyak jurusannya. Ada jurusan sekedar dakwah, ada jurusan fikir, dan jurusan lain-lainnya. Kemudian ada perbankan syariah atau institusi keuangan syariah. Dan kemudian adalah ada mungkin Bapak-Ibu sekalian sebagai umat muslim atau sebagai jamaah yang kita harapkan memang menggunakan syariah sebagai kebutuhan finansialnya. Ada masalah teknologi sedikit di sini. Saya biasanya lebih banyak presentasi, jadi harusnya bisa berdiri. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa... Terima kasih. 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 Tiga, dua poin. Yang ketiga dan keempat adalah bagaimana hartanya ia diperoleh dan bagaimana hartanya juga disalurkan. Ini menyangkut nanti bicara mengenai kebutuhan keuangan syariah. Jadi kita di perbankan seria sangat mengkonsen terhadap dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu disalurkan. Kita merupakan bagian dari tengah-tengahnya situ. Dan kita sebagai umat restri, nanti kita tidak akan bisa beranjak sebelum kita bisa menjawab poin yang ketiga dan keempat. Bagaimana kita peroleh dan bagaimana kita kelola harta tersebut dan bagaimana harta itu nanti disalurkan. Nah tadi saya bicara mengenai ada surat Al-Maidah 51 dampaknya begitu besar untuk umat Islam di Indonesia. Dan bisa merubah konstelasi politik di Indonesia. Dan itu sudah terbukti. Di sini ada 8 ayat mengenai riba dan faktanya kita masih stuck di ada 8 persen. Ada sesuatu yang salah di situ. Jadi kadang-kadang memang ada satu kekuatan yang di luar dubaan ketika umat Islam itu melihat satu fenomena. Ya pada saat itu Al-Maidah 51 begitu dasyat ya digulirkan sehingga kita bisa membangun kekuatan dengan hasil yang seperti itu. Alhamdulillah hasilnya tercapai seperti itu. Nah sesungguhnya ada hal yang lain yang sebetulnya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi pertanyakan. Tidak perlu lagi pertanyakan ada dua hal yang menurut saya. Tidak perlu lagi pertanyakan apakah perlu masuk ke bank syariah atau tidak. Ayatnya bukan hanya satu ada delapan ayatnya. Ya dari mulai yang paling ringan ya ayat mengenai Arum 39 ya bahwa riba itu tidak akan menambah di sisi Allah. Terlihat saja bahwa mungkin bunganya di konvensional lebih besar ketika kita menempahkan dananya atau bunganya lebih kecil ketika kita mengambil pembiayaan di bank syariah. Tapi sesungguhnya itu di mata Allah itu tidak bertambah, tidak lebih besar. Karena ukuran Allah itu bukan berapa besar kecilnya bunga atau majin tapi keberkahan di dalamnya yang saya rasakan sendiri. Ya subhanallah ada di situ. Ada bahkan delapan ayat yang menurut saya sudah tidak pada tempatnya kita untuk men-challenge apakah riba itu masih ada rooms untuk kita ignore gitu. Jadi bisa terbayang kalau delapan ayat ini kita optimalkan secara optimal maka sesungguhnya kekuatan ekonomi Islam dan kita sebagai umat muslim mempunyai komitmen yang sama ketika saya yakin karena majoritas yang ada di sini juga punya komitmen yang sama pada saya itu kepada Al-Maidah 51. Kita punya komitmen yang sama kepada setiap ayat ini maka insya Allah sebetulnya ya kekuatan ekonomi syariah dengan komitmen dari umatnya itu akan jauh lebih besar lagi, lebih dasyat lagi. Karena bahkan ya kenyataannya yang menikmati perbankan syariah ini ya bahwa Pak Ibu sekalian 40% adalah mereka yang non muslim bahkan. Mereka mempunyai komitmen walaupun mereka objektifnya sama lebih simpel, lebih produknya lebih mereka bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian mereka juga lebih lihat dari si pricingnya lebih menarik dan seterusnya. 40% ya strategik menyatakan bahwa yang pengguna bank syariah itu bahkan adalah saudara-saudara kita yang non muslim bahkan dalamnya. Ada delapan ayat yang secara straight forward menyatakan bahwa riba is riba. Ya tidak ada lagi rooms untuk kita menyatakan tidak. Ya bahkan ada satu hadisnya ya hadis yang berat al-hakim. Bahwa ada 73 pintu dan di dalamnya yang paling ringan adalah semisal berjinah dengan ibu nyawudzubillahimindalik. Ya jadi seperti ini tuh pakainya. Saya tidak akan bahas mengenai detail keberadaan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut dan lebih banyak lagi hadisnya sesungguhnya. Nanti bapak ibu sekalian bisa bertanya di sisi itu kepada ustaznya. Tapi bagaimana ini sebagai background untuk kita sebagai umat islam. Ya ketika sudah sekian banyak ayat yang sudah di ada dalam akuran dan banyak suka hadis apakah kita masih punya pilihan untuk menyatakan tidak. Ini ada video sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke intinya dari video ini sebetulnya ini adalah video yang dibangun oleh asosial bangsa di Indonesia bahwa memang faktanya riba itu sudah ada di setiap di sekeliling kita. di sekeliling kita dan kalau tidak berhati-hati memang kita akan terjebak di dalamnya. dan pada bagian salah satu bagiannya bagaimana Presiden Nigeria menyatakan bahwa sesungguhnya musuh terbesar bagi umat manusia adalah ketika kita sudah mulai terjebak dengan adanya compounded interest atau bunga berbunga. Kita bisa dibayangkan di situ bahwa negara-negara32. bangkut, gara-gara dia harus, dia pinjem 5 miliar dolar, setelah dia bayar 8 miliar dolar, bahkan dia masih punya utang 25 miliar dolar bagaimana compounded interest yang dalam definisi kita adalah riba itu memang menjadi musuh yang sangat besar saat ini untuk dunia kira-kira itu jadi faktanya memang di sekeliling kita, Anda mau bicara apapun selalu ada unsur ribanya, kalau kita tidak berhati-hati, Anda contoh simpelnya ada ketika Anda menukar uang ketika lebaran, nanti sebentar lagi akan lebaran, Anda menukar uang uang recehan 5 ribu, 10 ribuan dengan uang 100 ribu, di dalamnya adalah, ada juga riba di dalamnya jadi, itu hal yang memang harus kita awasi, ya sebagai muslim, dan kita harus terus-menerus punya komitmen yang sama bagaimana kita menumbuh kembangkan bank syariah supaya kita terlindungi dari debunya riba yang yang bertebaran di mana-mana next nah, di Indonesia sesungguhnya Bangu Amala sebagai poluluntir berdiri tahun 1992 1992, bahkan pada saat itu belum ada keputusan MUI belum ada regulasi dari perbankan ya, kita 27 tahun yang lalu nanti 2 Mei kita ulang tahun ke 27 pertama kali muncul perbankan syariah di Indonesia dengan cara yang sangat sederhana karena pada saat itu justru kita muncul sebelum ada aturan-aturan yang ada aturan mengenai fatwa haram itu sudah ada sejak tahun 2004 baru dimunculkan setelah tahun 1992 ya, itu ada 12 tahun kemudian muncul fatwa haram pada saat itu fatwa haram menyebabkan banyak orang-orang memindahkan dari bank konvensional kepada bank syariah ya, tetapi kesiapan dari bank syariah mereka berekspektasi lebih terhadap bank syariah akhirnya kembali lagi sebagian besar ya, kemudian di fatwa tersebut ya, bahwa namanya bunga bank itu adalah haram tidak diperbolehkan transaksi didasarkan kepada perhitungan bunga kecuali dalam kondisi darurat ya, kemudian undang-undang mengenai perbankan sendiri ada tahun 2008 nomor 21 tahun 2008 jadi itu sudah ada 16 tahun kemudian undang-undangnya baru muncul jadi perbankan syariah di Indonesia lebih kepada bottom up jadi kita bikin dulu kemudian undang-undang fatwa dan sebagainya muncul belakangan ya next saya bisa pakai oke ini faktanya saat ini baru 5,97% Anda bisa terbayang saya ya, misalnya betapa sedihnya gitu karena dari 88% umat muslim di Indonesia tapi bahannya 6% sajalah yang merupakan market share-nya bank syariah di Indonesia bandingkan sebagai dibandingkan dengan beberapa negara dengan persentase umat muslim yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penduduk di Indonesia ya, baru 5,97% ya, penduduk Indonesia yang berbankan syariah dan tadi yang para ahli masjid sekalipun seperti Anda-Anda tadi hanya 30-40% yang mempunyai komitmen kepada memindahkan kepada bank syariah ya, itu menurutkan representasi dengan berbagai alasan tentunya dengan berbagai alasan tentunya ada yang masih beberapa misalkan oh produknya tidak lengkap oh misalnya bunganya mahal kalau bunga atau majinnya mahal atau jauh dari rumah teknologinya atau beberapa mungkin sudah mulai ekstrim lagi adalah oh saya juga mempertanyakan bank syariah sesuai syariah atau tidak ya, ada seperti itu eh tantangannya banyak dari mulai memang sosialasi dan literasi keuangan syariah itu memang masih sangat terbatas saya yakin dalam pembahasan ekonomi-ekonomi syariah yang selama ini juga diadakan disini tidak tidak secara detail membahas mengenai bagaimana produk-produk syariah itu ada bagaimana ya karena tidak semua ustadz yang tampil disini juga punya pengalaman praktis mengenai perbankan syariah ya jadi literasinya masih problem ketisian produk dan teknologi harus diakui ya memang kita tidak pada saat mungkin sampai 3-5 tahun kebelakang teknologi sama ketersediaan produk kita tidak secanggih di konvensional tapi kalau sekarang saya bisa confirm ya semua teknologi yang ada di konvensional itu ada di bank syariah kenapa? karena induk dari semua bank syariah itu pada dasarnya adalah bank konvensional dengan teknologi yang maju dan mereka bisa sharing yang muamalat yang tidak punya induk pun kita bisa confirm semua teknologi-teknologi yang ada di perbankan konvensional internet banking mobile banking dan seterusnya itu kita sudah punya jadi tidak ada eksis lagi sebenarnya tapi pada saat perkembangannya memang seperti itu kebutuhan SDM ya kebutuhan SDM ini juga memang beberapa beberapa bankers yang mempunyai kualifikasi grade A good talent di konvensional juga mereka muslim tapi mereka juga tidak punya keberanian untuk berhijrah ya sehingga kita juga secara quality secara SDM memang diakui kita belum terlalu banyak ya bankers-bankers yang kelas A yang muslim yang punya giroh dan berjahat untuk masuk di bank syariah ya kemudian ada modal isu juga kemudian rendahnya partisipasi rendahnya partisipasi saya tidak salahkan mungkin jamah tapi beberapa mungkin sangat jarang sangat jarang ustad-ustad yang dibawakan ketika khotib Jumat ya ketika majelis talim mingguan dan sebagainya membawakan mengenai bank syariah ini ya seolah-olah ini adalah sesuatu yang bukan tugas mereka ya ini adalah tugasnya adalah di bankers padahal bukan ya saya ini sebagai bankers saya ya sama seperti seperti pedagang kambing kurban jadi ketika umat Islam itu tidak berkurban sebenarnya tanggung jawabnya bukan di pedagang kambing kurban tetapi daripada kiai dan ulama itulah yang harusnya membina umat nah jadi terpanggilan saya disini sebenarnya lebih kepada dakwah secara pribadi bahwa ada keharusan saya untuk menyebarkan mengenai ekonomi syariah ini nah apa sih yang membedakan bank syariah dengan konvensional ini juga penting karena beberapa masih mempertanyakan ini ya fungsinya sama fungsinya sama bank syariah dan bank konvensional sama bank syariah dan bank konvensional sama mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan ya kemudian yang membedakan satu ya yang membedakan nanti teman-teman bapak ibu sekalian yang membedakan adalah satu yang pertama adalah ketika uang kita disimpan di bank maka pembiayaannya itu bisa disaruhkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang tidak halal kenapa? karena berlaku untuk semua di bank syariah kita akan seleksi bisnis-bisnis mana yang sesuai syariah yang halal sehingga uang yang bapak-bapak simpan dan ibu simpan di bank itu tidak dipergunakan untuk kegiatan yang tidak halal ini poin yang pertama yang kedua yang paling simpel sesungguhnya di bank syariah itu tidak ribet-ribet amat dan anda juga jangan berharap bank syariah itu berbeda sekali dengan konvensional tidak ya kenapa? yang menentukan di islam itu adalah apakah ada akad atau tidak di dalamnya ya sama dengan perbedaan ketika kita menikah menikah dan tidak menikah bedanya cuma satu ada akad atau tidak ada akad nikah enggak ketika akadnya itu terjadi sesungguhnya kewajiban kita gugur untuk menyatakan bahwa itu haram kenapa? karena istri kita menjadi halal untuk kita nah sebenarnya di perbankan pun sama akad yang dibangun oleh bank syariah itu yang menghalalkan sisa transaksi anda yang sisa uang anda yang anda simpan di sana ya jadi itu yang paling prinsip jadi anda juga jangan berharap oh karena bank syariah ini cuma pakai peci dan sebagainya macam enggak begitu karena islam itu pada dasarnya mudah ketika akadnya sudah terjadi di situ maka gugur sudah ya keharaman daripada perbankan di situ kenapa? karena ada sisi akadnya itu ya kemudian orientasi tidak meluruh kepada keuntungan sekarang banyak dipertanyakan oh di bank syariah ada denda nih ada caris ya anda harus lihat bahwa denda diberikan untuk memberikan efek jerak kepada customer karena pembiayaan bermasalah itu tidak memeluhi karena customer memang tidak mampu tapi mereka memang dengan berbagai cara untuk bagaimana supaya tidak bayar ke bank apakah kita mau merelakan uang daripada para nasabah yang disimpan di bank syariah itu kita tidak berikan denda ketika ada nasabah yang memang secara intensionally mereka ingin tidak bayar ke bank padahal dia punya kemampuan maka charges denda itu muncul di situ denda itu muncul di situ tapi bukan dipakai sebagai keuntungan kepada bank tidak bank akan pakai ini untuk kegiatan nama korodohasan untuk kegiatan kebaikan bukan sebagai profit kepada bank itu jadi jangan salah ya pertanyaan datang biasanya datang dari situ kenapa sih ada denda-denda juga ya denda karena ya saya boleh boleh konfirmasi ya 90% dari pembiayaan bermasalah itu memang karena ada intensi tidak baik daripada nasabah untuk tidak bayar apakah kita mau melepas begitu saja kalau dilepas bisa macet semua ada di bank syariah maka denda itu muncul dan bagusnya adalah di bank syariah tidak menggunakan denda itu sebagai keuntungan tapi dipakai untuk kegiatan-kegiatan korodohasan dan kebajikan dipakai untuk membangun mesjid dipakai untuk dana bergulir untuk ekonomi syariah dan seterusnya ya itu seperti itu hubungan nasabah memang bermitra ada mudah-mudah masyarakat tidak hanya sekedar kreditur dan debitur tidak seperti itu ya pengawasnya tidak hanya pemerintah OJK misalnya atau Bank Indonesia kita juga ada pengawas Dewan Pengawas Syariah jadi saya bisa saya konfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian ya nah ini yang membedakan bagaimana ya kan sekarang ada banyak nih ada gerakan anti riba yang mereka bahkan mempernyakan bank syariah yang membedakan sesungguhnya ya bahwa satu istima satu fatwa itu dikeluarkan oleh oleh Dewan Syariah Nasional dengan oleh individu daripada daripada satu ulama atau ustad adalah disini ketika seorang ketika Dewan Syariah akan mengeluarkan sebuah fatwa maka dia tidak hanya mengandalkan kepada ilmu kefikihannya secara individu karena disitu yang hadir disitu ada bisa ratusan bahkan bahkan ribuan ulama yang hadir disitu untuk memastikan bahwa satu fatwa itu adalah sesuai dengan syariah itu dari sisi pengetahuan setelah kefikihannya ya yang kedua yang membedakan adalah ya ketika ada apa satu komuniti mengandalkan hanya satu saja atau beberapa ustadz saja ya hanya dilihat dari sisi kefikihannya nah sedangkan setelah Dewan Syariah Nasional dia juga mengundang multidisiplin ya seorang accountantnya diundang ahli pajaknya diundang bankersnya diundang semuanya diundang untuk bisa memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan itu bisa menjawab kebutuhan atau kemaslahatan yang dibawakan oleh ahli-ahli dari multidisiplin lainnya jadi ketika misalnya akan mengeluarkan ijarah mutahyabi tamlik atau pembiayaan untuk KPR misalnya yang diundang bankersnya diundang developernya diundang customernya diundang ditanyakan seperti apa sih sebenarnya dijuntungan produknya itu jadi itu sebenarnya yang membedakan disini ada istimah ulama atau istimah jama'i kenapa jama'i karena berjama'ah bukan individual jadi kita sangat yakin ketika ini adalah merupakan pendapat jama'ah bukan individual harusnya produk yang dikeluarkan jauh lebih bagus daripada individual yang kedua juga ini juga merefer kepada institusi-institusi yang sifatnya internasional mereka juga merefer kepada yang namanya AOV yang itu lembaga syariah internasional atau ada lembaga syariah di Mekah di Jeddah misalnya mereka mengacu juga kepada kepada fat-fat-fat-fat yang sudah ada di di dunia saat itu sehingga ya ketika ini dikeluarkan ini bukan lagi pendapat individu secara pribadi tetapi merupakan pendapat yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek ya kemudian baru dikeluarkan oleh MUI kemudian setelah dikeluarkan akan dicek lagi ini ada polemik seperti apa kemudian ada solusi inovasi sebagainya kemudian dari Dewan Syariah Nasional setelah fatwa yang dikeluarkan di setiap bank di setiap institusi itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang memonitor memastikan bahwa eksekusi dari fatwa itu dari hari ke harinya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan itu ya kemudian ada banknya dan kemudian ada masyarakat jadi seperti itu sesungguhnya yang membedakan kenapa misalnya fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional itu mengikat mengikat kita sebagai umat umat muslim kenapa? karena mereka adalah umarohnya yang sudah ditunjuk resmi jadi ketika fatwa-fatwa itu sudah dikeluarkan maka kita sebagai umat muslim sesungguhnya terikat untuk bisa untuk seharusnya mengikuti fatwa yang sudah dikeluarkan tersebut ya nah ini konsep dari dari bangsa ya sesungguhnya disini ada yang namanya di atas bagian dari pengumpulan dana dari mana saja ya dananya itu dari zakat ya dari pemilik bank sebagai modal ya dari kita sebagai nasabah kita masukkan sebagai giro tabungan deposito dan sebagainya penghimpunan dana disini kemudian kita nanti hasilnya merupakan bagi hasil atau bonus itu dibagikan ya kemudian di bawahnya disalurkan kemana disalurkan tentunya kepada semua nasabah lain yang memerlukan dana tersebut ya dengan berbagai akad ya dari mulai profit sharing loss atau dari kemudian jual beli disini ada berbagai akad murabaha istilah salam dan seterusnya yang membedakan sesungguhnya yang membedakan disini yang sangat fundamental disini adalah ketika bapak dan ibu mengambil pembiayaan atau memberikan kredit di bank konvensional maka bapak dan ibu tidak ditanyakan ya ini penggunaan dananya untuk apa saja jadi karena bapak diberikan kredit artinya diberikan uang dengan sejumlah interes tertentu jadi apapun yang terjadi dengan bapak bapak ada berkewajiban untuk membayar bunga tersebut atau interes tersebut ya itu beda satu ya di bank syariah bapak tidak meminta untuk meminjam uang tapi bapak datang dengan kebutuhan misalnya bapak ini saya butuh untuk membeli rumah oke pak rumahnya dimana ya rumahnya di tempat ini harganya sekian jadi namanya pembiayaan kenapa karena bapaknya datang ke bank dia dengan kebutuhan yang spesifik tidak lagi misalnya bapak datang ke bank saya butuh pinjam uang saja terserah mau dipakai apa bunganya misalnya 15% di bank syariah tidak bapak perlunya apa saya butuh mobil saya butuh modal usaha saya butuh rumah jadi uang itu bukan sebagai komoditi uang hanya sebagai alat tukar ya jadi nah ketika bapak misalnya oke rumahnya seperti apa pak rumah sudah jadi oke kalau rumah jadi kita akadnya jual beli pak bank beli misalnya harganya 1 miliar oke bank ambil untung 10% pak halal-halal kenapa pak karena kita dikira di muka bahwa bank akan mengambil keuntungan 10% dan atas atas harga rumah dan keuntungan itu akan diangsur selama misalnya 10 tahun halas halal yang terjadi adalah ya dan itu apapun yang terjadi dalam waktu 10 tahun tidak boleh sama sekali dirubah yang namanya keuntungan tersebut atau margin tersebut ya di konvensional tidak karena bapak pinjem uang ya pinjem uang 1 miliar oke pada saat itu bunganya 10% tapi ketika bergejolak oh pak harus direpisi nih bunganya menjadi 15% berhak-hak kenapa karena akatnya adalah akat yang sifatnya tidak mengikat nah itu yang membedakan jadi bank tidak tidak meminjamkan uang karena uang bukan komoditi tapi bank membiayai kebutuhan customer-nya itu yang sangat fundamental disini sehingga ketika bagi hasil kesini pun itu akan tergantung seberapa bagus pengembalian dari para customer tersebut jadi kita juga tidak bisa pastikan oh bapak nyimpan deposito ya akan dapat 8% apapun terjadi bank tersebut akan dapat 8% tidak demikian yang terjadi adalah nanti bank itu akan melihat keuntungan pada saat bank tersebut bulan tersebut ya maka dibangun yang namanya nisbah 70 30 70 buat customer 30 buat bank 70 itu bisa berarti berapa bisa-bisa 8% 9% bisa juga 6% 7% kenapa karena tergantung bagaimana performance dari pembiaya yang diberikan kepada customer tersebut ya jadi di islam kan tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti di masa depan maka dibangun konsep yang namanya nisbah tersebut atau bagi hasil tersebut ya itu yang konsep dasar daripada bank syariah nah kenapa sebenarnya bank syariah di Indonesia ini tidak berkembang sesuai dengan harapan kita ya bapak dan ibu sekalian ada di sini di komunitas ya industri halal misalnya ya kita sekarang ada cap industri halal ya tapi saat ini apakah industri halal diharuskan untuk membuka rekening bank syariah juga karena rekeningnya halal belum sampai level itu ya apakah semua haji ya kalau haji bapak sekarang harus mendaftar di bank syariah tapi umroh belum ya sebenarnya banyak dari ya ekosistem ini yang sekarang itu belum secara mandatori disyariahkan ya itu yang sedang kita perjuangkan sehingga kalau ini ekosistem ini kita syariahkan semua dari organisasi islam kalau misalnya namanya IIN misalnya atau dana untuk pesantren misalnya itu kan sudah sewajarnya masuk bank syariah tapi ini kan tidak belum ya maka ada Komite Nasional Keuangan Syariah yang sekarang sedang dikembangkan supaya bisa memastikan jadi komponen-komponen ini bisa benar-benar dimasukkan kepada bank syariah tapi itu urusan yang yang lebih besar lagi nah tapi komunitasnya sendiri saya sebenarnya sangat bangga sekarang ya kesadaran untuk apa umat muslim untuk berhijrahkan sekarang semakin besar setelah 2-1-2 itu seperti itu ya mereka sangat bahkan istilahnya sunah-sunah tertentu pun mereka gali sekarang ya tapi yang sesuanya yang saya agak agak prihatin adalah kenapa yang sunah-sunah itu digali padahal yang wajib tadi ada 8 ayat ya Al-Quran bahwa riba itu udah haram dan syariah itu wajib itu malah di-ignore ya dengan berbagai alasan ya sementara sunah-sunah lain ya mohon maaf sangat sangat senang dan dan gembira kalau kita sudah terus mencari terus mencari sunah yang memang ya di apa disunahkan gitu ya tapi kenapa ha-ha yang wajib yang sesungguhnya ya ada di depan mata ya oleh kebanyakan kaum muslim tidak dilakukan dengan berbagai alasan ya nah beberapa tapi itu sebenarnya tidak bisa menjadi justifikasi atau kaum pada saat itu ya contohnya ada disini ya Umar bin Abdul Aziz menyatakan ya jangan tergesa-gesa ya karena hammer pun ya pada saat itu diturunkan dengan dua tahap baru tahapan ketiga lah itu diharamkan sama sekali nah dalam kita bermuamalah dengan bang syariah ini pun sebenarnya harus memang belum 100% seperti yang diharapkan tetapi sebenarnya kaedah fikir yang ini juga berlaku malaya terlaku kuluhu layu terlaku kuluhu ketika sesuatu itu belum 100% ya sesuai dalam hal ini sesuai syariah dia tidak mesti ya hal itu harus ditinggalkan secara seluruhnya ya jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin saat ini masih mempertanyakan apakah ini bangsa syariah sesuai syariah atau tidak ya ketika kita sudah mempunyai 95% sesuai syariah mungkin masih ada 1-2% yang bapak masih pertanyakan itu tidak berarti bahwa ya kita berhak untuk meninggalkan semuanya karena 95% sudah baik sesungguhnya dan itu merupakan kewajiban untuk kita untuk kita perbaiki lebih baik lagi dengan berjalannya waktu karena proses patwa itu juga bergulir ketika dikeluarkan kemudian dikoreksi lagi dan seterusnya dan seterusnya ya jadi ketika dibandingkan 14 tahun lalu patwanya mungkin cuma ada beberapa sekarang sudah bertambah dan menjadi ratusan fatwanya disempurnakan terus menerus nah saya boleh katakan pada saat ini kebutuhan umat islam di indonesia sebenarnya sudah terpenuhi semuanya ya apapun keperluannya sudah terpenuhi disini apalagi untuk kebutuhan individual jadi saya mengajak bapak untuk yang belum untuk untuk memulai mencoba ya kalau bukan kita siapa lagi yang akan kita besarkan dan kita kalau nanti ditanya apakah sudah ada yang menghimbau anda untuk berbangsaria ya sayangnya mungkin hari ini saat ini saya menghimbau bapak ibu sekalian untuk berbangsaria ya jadi sudah menjadi sesuatu yang wajib untuk bapak ibu saria yang terakhir dari saya mungkin kita belum sempurna saya dan beberapa belum sempurna ya tapi yang namanya berhijrah itu harus terus menerus digulirkan ya sehingga bang syariah atau ekonomi syariah yang seharusnya bisa memberikan berkah yang lebih banyak lagi untuk umat islam di indonesia khususnya bisa lebih berkembang lagi saat ini kita sudah kalah jauh dari negara-negara lain yang umat muslimnya jauh lebih sedikit daripada kita Malaysia misalnya 25% Bangladesh dan seterusnya ya tetapi itu bukan urusan kita yang saya sampaikan disini adalah ini ada urusan bapak ibu dan jamaah sekalian untuk bisa memulai ayo kita sempurnakan ya hijrah kita dengan memindahkan atau memulai mencoba kalau tidak seluruhnya sebagian ayo ayo coba kenapa karena ini adalah produknya umat islam ini adalah produknya agama kita kenapa ketika ha-ha yang lain yang sebenarnya sunnah anda masih bisa all out untuk melaksanakan itu padahal ini sesuatu yang wajib yang sudah tertera dalam arkuan kita tidak berhasil kita lakukan ini ada pertanyaan untuk kita jadi bapak ibu sekalian mungkin itu yang bisa saya share kepada bapak ibu sekalian ya mudah-mudahan ini menjadikan wacana untuk bapak ibu sekalian untuk menjadi referensi ya bagaimana bapak ibu sekalian bisa memutus ya memutuskan apakah anda akan menyempurnakan hijrah bapak ibu sekalian dengan menghijrahkan juga dari sisi keuangannya anda coba ya anda coba ya yang saya testimoni secara personal adalah keberkahannya ya sangat besar ya ketika saya berhijrah 14 tahun lalu untuk masuk bangsa ya subhanallah anda tidak akan rasakan ya seperti Arum 39 bahwa yang namanya riba itu tidak bertambah di sisi Allah anda masih melihat mungkin sekarang oh bangsa dia maha ya tapi kemahalan itu kalaupun itu harus maha katakanlah atau kemurahan interest di bank konvensional katakanlah bedanya kata sebulan 100 ribu tapi 100 ribu itu akan ditransaksikan dengan hal-hal lain ya dengan biaya-biaya lain kalau anda harus keluarkan dengan ya karena tidak berkah disitu dan seterusnya ya itu saja mungkin saya bisa sampaikan ya kepada bapak ibu sekalian mungkin disini juga masih banyak bankers yang dari konvensional mohon maaf saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya jalankan dalam 14 tahun terakhir insya Allah pada saatnya nanti bapak dan ibu sekalian juga yang masih di konvensional akan berhijrah bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia yang kita cinta ini ya demikian itu dari saya kalau tidak ada ada tanya jawab ya kalau tidak ada saya cukupkan sekalian yang benar tentunya dari Allah SWT yang salah yang tadi saya sampaikan itu adalah ketidakmampuan saya untuk mengetahui secara lebih banyak lagi bila hitam